Bulan Ramadhan Bersama yang disediakan oleh pengelola Vihara Kegiatan buka puasa bersama di kelenteng tertua di Jakarta ini sudah berjalan sejak tahun 2018 Namun, sempat terhenti karena di masa pandemi COVID-19 Diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Menurut pengurus, Vihara dan pembakti Nova Juwanita yang ditemui pada Sabtu 1 April Tidak ada maksud lain dari kegiatan ini Selain untuk saling membatu sebagai wujud toleransi umat beragama Salah satu toleransi umat beragama Saling bantu, saling mengisi Ya kalau kita ada kita bisa bantu orang-orang yang lain juga Terutama untuk umat muslim yang sedang berpuasa kan Salah satu toleransi agama Masyarakat yang ikut berbuka puasa bersama di Vihara ini Sudah mulai datang dan mengantri sejak pukul 5 sore Umumnya, mereka berasal dari kawasan Glodok, kecamatan Taman Sari Namun, ada juga yang sengaja datang dari daerah jembatan 5 di kawasan Tambora Jadi disini buat warga muslim, enggak warga China, enggak apa semua kumpul, buka bersama Mudah-mudahan sih seterusnya ya, setiap tahun gitu ya Bisa ngadain, jadi bisa ngebantu orang-orang susah Yang laparan apa ya, kayak kita begini kan bagus gitu Saat tiba waktu buka puasa, para panitia buka bersama dari pengurus Vihara Demar Bakti Langsung membagikan hidangan yang sudah disiapkan Siapa saja yang hadir, selama makanan mencukupi akan mendapatkan hidangan lezat yang tersedia Tanpa memandang suku, agama, usia, domisili, dan lain sebagainya Suku sebuah cerminan keberagaman Yang tergambar indah di bulan Ramadan dari kawasan sebuah Vihara Suku sebuah cerminan keberagaman Suku sebuah cerminan keberagaman Suku sebuah cerminan keberagaman